Terima kasih, Tuhan. 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 Karena bayar-bayar. Kuras tabungan pribadi buat bagi-bagi ke kamu semua. Rejeki Gledek! No tipu-tipu, no setting-setting. Kita bagi-bagi hemor-hempon kece. Bagi-bagi kamera vlogs. Bagi-bagi PS4. Bagi-bagi hampers AH. Bagi-bagi sepatu kece. Bagi-bagi masih cuci. Bagi-bagi kulkas buah pintu. Bagi-bagi TV. Bagi-bagi dispenser. OPPO, test cooker. Segala macamnya. Bagi-bagi laptop seharga motor. Bagi-bagi handphone seharga motor. Dan bagi-bagi motornya. Banyak motornya. Bagi merek berbagai brand. Karena bukan di-endorse. Yang terakhir ada bagi-bagi motor pribadi. Buat kamu juga. Mau menang semua hadiah ini? Caranya gampang. Gratis subscribe channel Atahalintar. Follow Instagram Atahalintar. Dan komen yang menarik tentang video ini. Dan jatuhkan Instagram kamu di bawah ini. Jangan copy paste komennya. Harus krep. Oke, selamat menonton. Enjoy! Oke, guys. Ini kita sudah sampai di salah satu kontrakan Mas Tukul. Katanya Mas Tukul ini punya kontrakan 200, guys. 200 pintu. Kalau satu pintu 2 juta, berarti 400 juta. Kalau satu pintu 3 juta, berarti berapa ya? Banyak. Banyak. Ini semua punya Mas Tukul? Iya. Ini yang di sini. Yang di Jepit Duh. Yang di Bintaro. Kenapa tiba-tiba bisa terpikir jadi juragan kos-kosan? Almarhum dulu. Aku nggak pernah punya konsep seperti itu. Aku jadi sang penghibur aja. Oh, almarhum di beli-beliin kontrakan. Iya, dia punya manajemen sendiri. Artinya uang, Pak, kucurkan ke beliunya. Terus beliunya konsep sendiri. Itu studio yang di ujung asfal itu juga punya almarhum juga. Yang shotting itu loh. Yang sinitulah-sinitulah. Punya almarhum juga. Lebih biasa ya, almarhum. Nah, kita mau lihat nih. Kosan yang dulu Mas Tukul sewa Rp150.000 per bulan. Ini akhirnya dibeli semua ini loh sama Mas Tukul. Ini kontra itu banyak banget. Tuh, yang kontra banyak lihat motornya, guys. Banyak banget, guys. Ini yang ngelola Mas Ari. Halo, Mas Ari. Apa kabar? Ari yang ngelola. Tempatnya ya, namanya Rp150.000. Ini guys, ini rumah Mas Tukul yang dulu. Oh, udah dipakai orang. Iya, sekarang saya pindah di sini. Oh, ini guys. Ini rumahnya Mas Tukul yang dulu. Yang jadi warung nih, sekarang ya? Iya. Ini yang warung ini dulu rumahnya Mas Tukul. Tuh. Iya. Itu dulu rumah Mas Tukul, guys. Nah, terus Mas Tukul di sepokotrak orang, akhirnya pindah ke sini. Ini petakan dulu sama itu. Terus belum beli, tak beli. Oh, jadi awalnya dulu kecil aja di sini ya? Terus dibeli sampingnya. Dibeli kontrakan, dibeli, 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 sampai atas dibeli semua, guys. Kukil. Itu foto-foto saya tuh. Tuh, foto-foto Mas Tukul, guys. Di sini ambil tahun berapa, Mas Tukul? 95. 95? Saya baru lahir itu. Foto Jopan. Ini foto-foto Mas Tukul sama anak-anak-anak. Berarti Jopan anak bungsu, ya? Iya. Karena ini dinus di marketan. Ini dinus di marketan. Jadi ini Mas Tukul tuh dari kontraknya di sana depan kecil, dibeli, membesar, membesar, sampai sini Mas Tukul. Dibeli terus, guys, sampai belakang. Sampai sini. Kukil. Nah, kita kakak. Capek ya. Ya ini ya, Alhamdulillah. Darang dipakai ini. Udah nggak dipakai ini ya? Darang. Nggak disewain juga ini? Nggak, kasih-gasihkan orang. Hah? Kasih-kasih. Kasih-kasih. Oh, masih gede lagi di atas. Udah kamar lagi. Terus datang. Ini kan tadi kita lewat sini ya? Misalnya lewat sini, nggak bisa ke sana. Kenapa kita lewat ke sana? Hahaha. Masuk lagi, guys. Gila ini. Nggak habis-habis. Ada lagi. Ada lagi, Mas Tukul. Nggak habis-habis. Naik lagi. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Lihat, guys. Ya, ini. Lihat, guys. Aduh. Bokil nih, kau terangkan yang Mas Tukul. Nggak habis-habis, guys. Ini kan semua punya Mas Tukul, guys. Semuanya punya Mas Tukul. Hahaha. Aduh. Ini kalau ditingkat jadi mal bisa nih. Ini Mas Tukul juga yang punya ya? Rencananya di sini. Rencana. Ini kalau Mas Tukul tanahnya jadi bobrok semua ya. Jadi apartemen jadi sini. Bisa. Belum yang bisa wangan golep. Berapa, luas berapa tuh? 6 ribu. Hah? 6 ribu? Iya. Udah berapa tuh per meter? Kemarin nyoting. Kemarin nyoting kemarin ya. Ada masjidnya. Almarhum dulu bikin masjid. Per meter berapa dulu? Kalau sana tuh, masih bisa dikondisikan. Belum yang di Kauripan ada. Oh, jadi almarhum tuh suka beli di mana-mana gitu ya? Kerja harus dicintai dan disayangi. Woh. Biar pekerjaan menyayangi dan menyintai kita. Oke. Penasaran kan studio mewah. Kayak TV-nya Mas Tukul. Sukses story-nya ya guys. Dari nyontrak di tempat kecil. Gede. Punya harus dibeli semuanya. Beli rumah, beli tanah ya guys ya. Dulu gue nonton Mas Tukul itu ya. Pas masih kecil gitu. Halo, apa kabar? Kenapa sih? Wah, apa kabar? Kamu mau pijit nggak? Plus plus sih nggak? Plus plus tapi. Oh, ini pijit. Ada disini ada pijit plus bonus pijit? Iya. Disini pijit plus. Plusnya boleh ngobrol. Oh gitu. Aduh, aku jadi keroyak dong. Ini kayak acara bukan pat mata ya disini ya. Iya. Padahal iya. Tapi ini konsepnya bener-bener. Ada nanti namanya one man show. One man show. One man show tuh ke arwana. Ini ada, ini bukan mata-mata ini. Bukan mata-mata. Ini set-nya set untuk band. Band. Ini band. Ini talk show. Ini pepi sama Wika. Mas pepi, keren. Legend ini. Tuh, bukan legend lagi. Dulu ya waktu gue kasih SD. Udah nonton Mas Tukul. Wah, kan. Makanya dampak sering nonton saya kan jadi orang hebat juga. Iya, bener-bener. Itu dampak. Sekarang. Inspiring kayak ini. Dari belum punya motor udah nonton Mas Tukul ya. Mas Tukul tuh ternyata sama-sama aja ke musiknya loh. Ya, memang begini. Tapi lebih paham lah bentuk saya nggak apa-apa. Empat dekar apa? Empat dekar. Tiga. Oh, moncong beracun. Moncong beracun. Tau gue buang. Kalau ditonton studio apa tuh? Jadi, kayak postcat kayak gitu. Postcat. Postcat. Kamu bilang apa? Oh, wih keren. Podcast. Ini untuk kontrol. Kelarwana TV. Kukil. Ada kontrol room-nya juga? Ini untuk make up salah. Oh, ini tunggu bintang tamu. Ini make up. Komplit ya? Fantry, pantry. Ada pantry juga. Oh, iya, iya, iya. Mau selatan. Mau selatan. Mau atas lagi, Lon? Hah? Mau atas lagi? Nggak, udah jangan ke atas lagi. Berarti sebenarnya penghasilan Mas Tukul sebulan berapa sih sekarang? Kok semuanya banyak? Kok makan yang mana? Iya, alhamdulillah bisa. Setengah M lah ya? Alhamdulillah. Sebulan tuh ya? Iya. Enggak. Akhir, guys. Itu nggak pakai TV tuh ya? Enggak. Belum. Dan dulu ya, guys, Mas Tukul pernah jadi artis termahal di Indonesia. Betul. Sekarang masih, Mas Cah? Masih. Masih. Kalau aku bertahan terus, masih. Tapi kan aku hanya fleksibel. Fleksibel. Hati saya nyaman, aku jalanan. Kalau nggak nyaman, pergi. Tapi kok Mas Tukul kelihatannya suka sendiri-sendiri terus. Pasti kan cewek-cewek banyak yang ngomong Mas Tukul. Yang seneng antri sampai tujuh orang yang sampai jambat-jambaan. Rebutin Mas Tukul tuh? Iya, jambat-jambaan dombeknya keambil. Ya, karena ayah. Asya. Makasih banyak loh Mas Tukul. Saya tenang, anak saya itu penggembar berat. Tanya Masnya itu tadi ya. Kalau kemana, anak saya itu mesti... Wah, wah, wah. Terakhir deh Mas Tukul ini penutup. Penutup, penutup, penutup. Mas Tukul dulu kunci suksesnya apa sih buat anak muda biar bisa kayak Mas Tukul ini? Kalau bisa ngikuti ya alhamdulillah. Berarti hebat. Disiplin konsisten. Itu harus. Itu, itu. Jangan pernah terlambat sama sekali. Benar. Tunjukan. Tapi kita memberi contoh, tapi jangan memaksa mereka juga. Kan punya warna sendiri-sendiri. Biar dia itu disiplinnya, karena disiplin memang ketukan hati dia. Dan dia diharuskan. Dia harus seperti kita, jangan. Terus kalau misalnya tips, tips Mas Tukul misalnya... Familiar, familiar. Friendly sama siapa. Ya maksudnya sama siapa aja menyapa. Oh, sama siapa aja menyapa. Orang minta foto, kasih. Malah kita nutup diri. Udah ngetop, kepingnya ngetop. Udah ada ngetop, kenal malah nutup diri. Benar, benar. Pakai topi, mereka harus tergugal. Makasih Mas Tukul tips-tipsnya. Ya, untuk anak muda semua kalau mau jadi sukses. Mas Tukul ikuti giginya Mas Tukul. Disiplin, kerja kelas. Mas Tukul. Cerdas. Cerdas tuh. Familiar. Familiar dan baik hati. Petua kalau buat menikah apa Mas Tukul? Ya, cinta dalam kondisi plus minus. Jangan menyintai karena plusnya aja, minusnya enggak. Karena pernikahan itu bukan kayak miskin. Dan pernikahan itu menemukan kemistri hati harusnya klik senyawa satu kelombang dan energi. Sinergi. Akhirnya membiarkan keluarga yang soliditas, sinergitas sama keluarga yang berkualitas. Wah, mantap guys. Oke, thank you guys for watching this video. Jangan lupa subscribe. Tukul Orwana TV. Tukul Orwana TV. Tukul Orwana TV ya guys. Nanti gue bakal ada di channel Mas Tukul juga ya. Pastinya. Pastinya. Oke, thank you guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax